Sebagai wujud keprihatinannya terkait kabut asap yang melanda Riau dan sekitarnya, sejumlah mahasiswa melakukan aksi protes di Bundaran HI Jakarta. Mereka tergabung dalam persatuan mahasiswa Kampar Jakarta yang juga mengumpulkan petisi seribu tanda tangan untuk mendukung korban bencana asap. Ini juga diikuti oleh masyarakat lain. Masa yang mengikuti aksi juga memakai masker. Selain masker, aksi ini juga menerima donasi dari masyarakat yang nantinya akan dikirim langsung ke Riau. Ini butuh tolongan dari siapapun untuk kembalikan Riau seperti semula. Karena kami rindu udara segar, kami rindu hutan yang hijau. Kalau semuanya diam, bagaimana keadaan masyarakat Riau saat ini? Ini ada tanda tangan ini untuk apa? Tanda tangan ini membuktikan bahwasannya masih banyak yang peduli dengan keadaan masyarakat Riau saat ini. Walaupun kami berada di luar daerah pada saat ini, tapi sesak masih berasa di dalam dada kami. Karena kami pada saat ini hadir untuk menyuarakan apa-apa yang diterlukan oleh masyarakat Riau. Karena kami tidak butuh masker, kami hanya buku oksigen yang sehat. Kami harapkan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah yang tepat, langkah yang tegas untuk para elit-elit yang membakar hutan Riau pada saat ini. Karena kami tahu hutan Riau pada saat ini bukan terbakar, tapi hutan Riau pada saat ini dibakar oleh orang-orang yang ingin mempunyai kepentingan pada saat ini yang ada di Riau. Sudah 2 ribu lebih masyarakat yang terkena infeksi saluran pernafasan akut di Riau. Sebagai aksi tangkap darurat, bahkan sekolah di Riau pun diliburkan karena pekatnya asap. Saya Trega, JPNN. Terima kasih telah menonton!